Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelima lagi di channel jokar sekarang kita masih membahas mengenai desain gratis ini kita akan mengulas mengenai pemberian efek pada gambar faktor sekarang kita buka Corel nya disini ada beberapa yang saya buat nanti kita akan buat dalam efek di sebuah faktor khususnya di Corel draw itu ada banyak cara untuk banyak untuk tapi kita menggunakan atau kita membahas yang sederhana dulu yaitu mengenai fungsi dari tool-tool seperti blend, counter, distort, unplug, dan transparansi dan transparansi dan juga satu efek yang bisa kita gunakan di dalam Corel draw yang pertama kita terlaksas mulai blend ini coba dalam gambar tersebut kita buat satu persatu akan menggunakan waktu yang cukup lama kita memerlukan efek blend cara seperti ini kita akan buat sebuah segi misalkan atau objek lain bisa digunakan yang pertama warna visual terus yang keduanya misalkan lebih kecil warna merah ini kecil bagi blend seperti ini pilih simpelnya seperti apa bentuknya mungkin bisa seperti ini itu fungsi dari blend untuk text juga bisa seperti ini kalian bisa buat c-copy ctrl-c ctrl-v ini saya buat lebih kecil saya kasih warna misiapan kuning ini biru ini efek blend seperti ini nanti kalian bisa kembangkan lagi dengan contoh yang lain seperti ini untuk patch untuk garis pun sama seperti ini jadi kalian bisa buat sendiri mau seperti apa ini yang jelas ini garis untuk garis gunakan yang ada di tuntul garis seperti freehand, point, basier, fan dan yang lainnya coba saya pakai freehand contoh ya misalkan saya copy kemudian c-copy saya buat menu saya kasih warna kalau untuk memberi garis warna kalian klik kanan pada menu untuk palet color ya palet warna misalkan warna merah klik kanan klik kanan klik kanan aktifkan dulu lalu klik ini 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 macamnya kalau untuk paduan warna itu untuk pack untuk blend ya jadi blend itu pengertiannya adalah tool yang dapat digunakan untuk memandukan dua buah objek atau lebih jadi bisa tiga tiga objek bisa kamu buat lanjut kita ke contour apa itu contour itu adalah membuat garis di luar objek contohnya ini ada garis di luar objek contohnya efek kita bisa buat seperti dimensi contohnya ini adalah tulisan tag saya menggunakan saya buat kontol saya menggunakan misalkan ep tulisan sewarna atau warna apa saja kalau akan saya buat kontol saya pilih disini kontol disini bisa diatur berapa sisi luarnya jangan lupa pilih yang onset kontol berarti bagian luar dari objek yang kalian akan buat seperti ini ini satu dua berarti dua berarti dua garis di luar objek seperti ini ada warna abu-abu dan tidak keunggungan yang bisa ubah serta warna kuning ini adalah kontol ini objek asuatornya tp kontor itu bisa kalian pisahkan dengan objek utamanya contoh saya pilih objek yang luar lalu saya klik kanan saya beri counter group ini sudah bisa disetakan dengan objek utamanya sehingga saya kasih apa yang saya mau misalkan seperti ini itu adalah fungsi dari kontor jika ingin membentuk pola seperti ini ini saya menggunakan kita perlu saya perlu nah saya menggunakan simple play saya klik tapi kalian log dulu lalu simple play hasilnya seperti ini seperti ini seperti ini ya terpisah jadi berikutnya adalah distort untuk efek distort ini adalah dimana pengetahuannya adalah untuk memanipulasi objek dengan cara menarik ke atas ke bawah kiri atau kanan contoh ini adalah sebuah lingkaran sebuah lingkaran sebuah lingkaran kita tutupkan sebuah lingkaran sebuah lingkaran oke hasilnya adalah misalkan mana jauh kalau kita pilih untuk store nanti akan keluar menu keluar seperti ini jika kalian pilih yang ini dia bentuknya seperti bunga bergantung maunya seperti apa bisa juga seperti ini jadi kalian dekatkan tarik bidrak narahkan posisi yang mana saya pilih stop saya pilih cipat di store sini keren ini seperti sudut-sudut sekarang saya mau buat seperti lingkaran ini saya pilih yang twister distortion karena tinggal putar tinggal putar seperti ini tidak bisa putar seperti ini untuk lingkaran untuk stand tool bisa atau tidak bisa atau tidak bisa jadinya seperti ini bisa kalian buat kepek-kepek semua gambar kepek-kepek semua gambar stop kita lihat ke segi empat hasilnya seperti apa di store seperti ini seperti ini untuk merudah kita kalian membutuhkan objek yang merupai hal seperti ini ya itu di store selanjutnya kita ke envelope asal katanya adalah envelope apa segi empat ini untuk envelope nah ini ada titik titik-titik koordinat yang bisa kalian gunakan untuk menarik ke bawah ke atas ini gunanya envelope block untuk lingkaran pilihan envelope ini bisa bikin atau log lebih cepat menarik mengenai top berlanjut kita ke extra depth setelah itu kita membuat sebuah objek menjadi 4 dimensi atau 3 dimensi contoh seperti kotak kita pilih extra extrude extrude tertarik berpart kiri, kanan atas, bawah tergantung keperluan lepas hasilnya seperti yang memandang bagaimana untuk memisahkan warnanya seperti untuk memisahkan warnanya tadi kita harus memisahkannya yaitu dengan cara kita break kita break extrude group transparansi 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 itu masyarakatannya paling juga pasti yaitu transparan transparan jadi membuat objek transparan misalkan saya membuat objek transparan saya bisa gunakan objek yang lain ini hanya untuk mempermudah saja agar kalian lebih paham lalu saya buat objek tingkat terciwak saya akan transparan objek kedua saya pilih di bawah dari menu tool kelompok dari extrude dan lain-lain yang ada di bawah transparan kalau kalian aktifkan dia perlu seperti ini atau perintah seperti ini untuk meningkat dari transparansi objek tersebut kalau mau kalian drag juga bisa seperti ini jadi dia lebih tembus objek kedua itu tembus tinggal dan kedua aja dapat kebiru dua nanti kalian bisa kembangkan lagi untuk desain desain yang lain ini hanya saya kasih contoh fungsi intinya saya intinya nanti kita bisa kembangkan untuk membuat sebuah efek efek gambar kita perlukan penggunaan efek yang ada di full call draw yaitu blend contour install and block extrude dan transparansi untuk belajitan nanti kita akan gali lagi membuat sebuah scene karakter seperti apa ya objek seperti apa yang bagus saya rasa untuk kalian cukup sampai jumpa di pembahasan berikutnya jangan lupa kalian like dan subscribe agar channel ini terlampat untuk kita terletak oleh topik kolidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlampat terlampat terlampat